Hai hai sahabat kembali lagi nih bersama dunia informasi kamu tahu nggak di Kalimantan Barat itu ada batu terbesar di dunia dalam geologi batu dan batuan adalah benda padat atau solid yang terbuat secara alami dari mineral atau mineraloid lapisan luar padat bumi lisofer terbuat dari batuan dalam batuan umumnya adalah tiga jenis yaitu batu beku sedimen dan metamorf namanya bukit kelam meski bernama bukit namun sebenarnya bukit ini merupakan batu yang digadang-gadang sebagai batu monolith terbesar di dunia bukit ini menjadi salah satu panorama paling indah untuk penduduk lokal lantaran disekelilingi bukit ini terhampar luas sawah dan hutan tropis layaknya permadani yang sedang dihamparkan bukit kelam terletak di kabupaten sintang provinsi Kalimantan Barat batu ini menjulang setinggi 1002 mdpl dan memiliki luas sekitar 520 hektare bukit ini telah mengalahkan uluru atau air rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolith terbesar di dunia konon menurut cerita rakyat atau cerita rakyat lokal batu raksasa bukit kelam merupakan meteor yang jatuh di tanah sintang namun ada juga cerita rakyat yang tidak kalah melegenda batu raksasa ini jatuh saat pemuda sakti berusaha mengangkatnya untuk menutup sungai kapuas memiliki sifat sombong dan serakah pemuda sakti bernama bujang beji itu dengan angkunya akan menutup sungai dengan kekuatan ilmunya agar ikan-ikan yang ada di sungai kapuas dan melawi hanya bisa diambil olehnya lalu ada seorang putri yang juga sakti mencari akal agar buruk bujang beji itu dapat digagalkan putri itu lalu mengumpulkan duri dan menaburnya di jalan yang akan dilalui oleh bujang beji benar saja duri menusuk kaki si bujang beji saat ia membawa batu tersebut bujang beji pun terjatuh miliknya marah sampai membuat matu itu yang diangkat jatuh di tempat yang sekarang dinamakan bukit kelam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati